Assalamualaikum teman-teman bertemu lagi dengan Bu Bella nah hari ini Bu Bella akan memberikan informasi tentang bagian-bagian dari pesawat terbang teman-teman sudah siap mendengarkan informasi? pesawat atau airplane merupakan alat transportasi udara yang memiliki bagian-bagian agar dia bisa bergerak bagian pertama adalah sayap pesawat sayap pesawat berfungsi sebagai penyeimbang pesawat ketika terbang sayap pesawat berada di kanan dan kiri badan pesawat bagian kedua adalah kokpit atau tempat pilot mengemudikan pesawat bagian ketiga adalah baling-baling yang berada di kanan dan kiri selanjutnya ada ruang mesin ruang mesin bertugas menyimpan mesin-mesin pesawat yang akan digunakan untuk menerbangkan pesawat lalu ada pula ekor pesawat ekor pesawat berfungsi untuk menaik dan menurunkan pesawat lalu berfungsi untuk membelokkan pesawat ke kanan dan ke kiri roda pesawat berfungsi sebagai penopang utama pesawat ketika landing parkir ataupun lepas landas selain itu ada pula bagian dalam pesawat bagian dalam pesawat atau biasa kita sebut kabin adalah sebagai tempat duduk para penumpang dan juga awak pesawat di dalam kabin juga terdapat toilet dapur dan juga tempat untuk menyimpan barang-barang atau benda-benda yang digunakan selama penerbangan ada pula bagasi bagasi berfungsi sebagai tempat menyimpan barang-barang bawaan para penumpang seperti koper tas oleh-oleh yang akan dibawa penumpang ke tempat tujuan selain itu pesawat juga dilengkapi dengan jendela dan juga pintu selain pintu yang kita gunakan untuk keluar dan masuk pesawat pesawat juga memiliki pintu darurat pintu darurat sendiri tidak sembarangan orang untuk membukanya karena pintu darurat digunakan hanya ketika ada keadaan darurat sekian dulu ya teman-teman informasi dari bubela bubela ucapkan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati